Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu di video kali ini saya akan mau review atau memberikan gambaran terhadap harga game MotoGP yang baru saja kemarin launching di tanggal 8 Juni tahun 2023 tapi di konsol Xbox ya disini saya udah coba install yang MotoGP 22 nya karena memang dia masuk ke PC Gimpas Nah sekarang yang MotoGP 23 kita akan coba cek keberapa harganya kita langsung aja ke apa menu search kita akan coba cari dengan kata kunci MotoGP ya oke kemudian kita start nah disini udah ada MotoGP 23 tapi dia bukan yang di paling depan ya paling ujung tapi di kedua dari kiri lagi nah disini dia enggak ada tulisan Gimpas artinya memang dia belum masuk kategori Gimpas mungkin suatu saat nanti sebulan dua bulan atau mungkin atau berapa bulan lagi dia akan masuk ke PC Gimpas atau Gimpas Ultimate untuk di konsol ya kalau di PC itu ada PC Gimpas juga berbeda dengan MotoGP 22 dia udah masuk Gimpas tinggal di download aja kalau MotoGP 23 kita coba cek cek harganya disini saya pakai region dari Turki ya jadi nanti kita akan coba konversi Hai nah tunggu sebentar sebentar kok dia malah kesini kita coba searching lagi oke kita coba cek yang MotoGP 23 show in Microsoft Store nah disini saya pakai region dari Turki jadi bukan rupiah bukan juga dollar cuma eh sebagai informasi untuk satu liranya gitu ya satu liranya itu dia sekitar 710 ya sekitar 710 rupiah jadi kalau misalkan kita konversi jadi sekitar 500 ribuan ya nanti kita akan coba cek di steam berapa harga steamnya cuma disini enggak akan coba kita coba cek apakah harganya lebih murah atau lebih mahal nanti kita akan coba cek di steam ya nah sekarang kita akan coba cek di steam berapakah harga MotoGP yang kemarin baru launching kita akan coba langsung search saja game MotoGP nya Hai nah ternyata dia MotoGP nya itu dia ada di harga 500 279.900 dan disitu ada harga juga untuk MotoGP yang 23 dengan 22 itu 881.000 include include dua game selesai nya cuma ya ngapain juga beli yang 22 dengan 23 ya lebih baik nanti nunggu diskon aja gitu cuma biasanya memang game-game yang lama itu yang seri sebelum itu jarang banget tepat diskon dan nanti kemungkinan kita tunggu yang MotoGP 23 nah kita akan coba cek tampilannya lebih apa lebih ke listnya nah ini daftarnya dia baru lanjut kemarin 8 Juni ini pun agak siangan kalau nggak selesai cek pagi itu belum ada muncul harganya jadi di steam itu 579.900 cuma kalau tadi ada alat di apa namanya di Xbox itu kalau kita cek di mata uang Turki nya sekarang itu jadi sekitar 600 600 rupiahan 660 rupiah ya karena mata uang kan berbeda tiap harinya ya dulu saya pernah ngasih itu 710 satu liranya itu TRI ya lamanya satu TRI nya itu dia sekitar 710 warisan saya cek ternyata untuk si apa namanya si game si konversi dari Turki ke Indonesia itu dia jadi 600an jadi harganya kalau beli xdxbox sekitar 500 450.000 gitu lebih hemat memang cuma saya tetap nunggu diskon aja nggak apa-apa nunggu satu bulan sampai dua bulan lagi pokoknya pasti ada diskon contohnya seperti NBA aja yang 23 itu saya pernah beli di harga 100ribuan padahal diskon awal harga awal itu sekitar 1 juta gitu sedangkan lain MotoGP lumayan mahal nih dia wajar eh mahal karena mungkin ada fitur yang baru ada apa perbedaan yang mungkin cukup signifikan dengan yang dua-dua Coba kita enggak tuh belum tahu bedanya apa yang jelas teman-teman bisa cek coba apa eh videonya ya ada video apa namanya trialnya kalau ngasih di situ nonton boleh cek nih saya enggak berani play takut karena apa copyright ya gitu sekilas sih nggak ada perbedaan dengan MotoGP yang dua-dua Coba nggak tahu kondisi realnya ya Nah buat teman-teman yang mau beli sekarang dan punya konsol Xbox boleh di Xbox aja belinya karena lebih lebih murahnya lumayan 450ribuan dengan kondisi nilai tukar mata uang yang sekarang yang hari ini ya Pertanggal 9 bulan Juni 2023 tanggal misalkan besok besoknya lagi atau pekan open juga agak beda ke versi mata uangnya gitu kalau misalkan tadi saya coba coba kayak lagi lagi on Argentina itu malah sekitar lima lima dollar atau enggak berapa lima lima dollar atau berapa tadi itu sekitar 700ribuan malahan kalau pakai region Argentina itu ya namun mudahan informasi singkatnya bermanfaat buat teman-teman yang mau koleksi MotoGP silahkan beli sekarang saya pribadi udah ada beberapa koleksi di Steam ini ya walaupun nggak saya play juga dari 2013-14 ya 20-21-22 ini saya belikan ada diskon gitu kalau tetap main sih lebih enak di dua-dua karena udah udah oke banget grafiknya ya gimprinya udah udah lebih baik lah gitu mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh